Pernikahan yang tidak terpikirkan Episode 76 Ternyata hamil Rekaman Kenapa Evan mengirim rekaman ya? Apa mungkin dia mau mengubah sesuatu lah? Gumam Nur menatap pesan berupa rekaman dari Evan Tangannya segera mengetuk layar ponsel cantika lalu mendengar secara seksama Bima berniat untuk memberi pelajaran ke Nur yang udah bikin dia dipermalukan depan umum Bima berkata dia bakalan hancurin Nur dengan cara mendekatinya Membuat dia jatuh cinta dan lalu mencampakannya begitu saja Nur termenung mendengar rekaman yang dikirim Evan Dia kembali memutar kembali rekaman itu Nggak, itu pasti nggak mungkin Gue pasti salah dengar gumam Nur dalam hati Kembali dia memutar rekaman yang dikirim Evan terus berharap jika dia pasti sudah salah mendengar Nur kemudian mengirim rekaman itu ke ponselnya Dia ingin mengetahui alasan dibalik rekaman itu Evan perlahan-lahan membuka matanya terganggu oleh ponsel yang bergetar di atas nakas samping ranjangnya Matanya setengah terbuka menatap layar ponselnya Melihat beberapa panggilan dan pesan yang masuk dari cantika Kepala Evan terasa sangat pusing dan serasa ingin pecah Dia mencoba untuk berkonsentrasi menatap layar ponsel miliknya Tanpa disadarinya rekaman pembicaraan antara dirinya dan Van Rius terkirim ke ponsel cantika Evan kembali memejamkan matanya tidak dapat menahan rasa sakit di kepala Nur masih termangu dengan apa yang didengarnya Dia tidak ingin mempercayai dengan apa yang didengarnya Dia bangkit dari tempat duduknya melangkah keluar dari ruang perawatan Herdi Ponsel cantika tergeletak begitu saja di samping ranjang di bawah kaki Herdi Cantika baru keluar dari toilet, heran melihat ponselnya di atas rajang samping kaki Herdi Nur kemana? Gumam cantika sambil memeriksa ponselnya di mana rekaman Evan masih ada di sana Rekaman apain? Cantika memutar rekaman itu dan sangat terkejut mendengar isi rekaman itu Dia akan mencari Nur terhenti saat melihat Herdi yang sudah mulai sadarkan diri Nur melihat Bima dan Van Rius duduk di taman rumah sakit Dia segera menghampiri Bima dan Van Rius Langkahnya terhenti saat mendengar pembicaraan Nur dan Bima Lu bilang kalau iu bakalan balas perbuatan Nur membuat dia jatuh cinta dan menjebaknya dengan cinta palsu lu Setelah itu lu bakalan akan ngebuang dia begitu saja Ujar Van Rius Perkataan itu bagaikan tikaman tajam di hati Nur Langkahnya terhenti saat mendengar perkataan yang persis sama dengan rekaman yang dikirim Evan Itu memang benar, aku sangat ingin membalas perbuatan dia yang sudah mempermalukanku di depan umum Bima membenarkan apa yang dikatakan oleh Van Rius membuat Nur perlahan-lahan mundur dan pergi meninggalkan taman itu Matanya berkaca-kaca mendengar kenyataan yang begitu menyakitkan baginya Dia melangkahkan kakinya dalam keadaan linglung pergi entah kemana Pembicaraan Van Rius dan Bima terus berputar di benaknya Hatinya begitu sakit dan pedih Nur melangkahkan kakinya menjauh dari taman itu Itu memang benar, aku sangat ingin membalas perbuatan dia yang sudah mempermalukanku di depan umum Namun, semenjak pertama kali aku bertemu dengannya, hatiku berdetak untuknya Aku sangat mencintainya, hanya dia satu-satunya yang ada di hati ini Kata Bima yang langsung dipotong oleh cantika Cinta apa yang anda bicarakan? Cinta yang penuh dengan kepalsuan Aku tidak pernah menyangka jika dendam anda terhadap Nur begitu dalam Sehingga anda tega menyakitinya seperti ini Cantika terlihat sangat marah dan emosi Bima dan Van Rius saling bertatapan lalu kembali menatap ke arah cantika dengan bingung Maaf, apa maksud anda? Tanya Bima Anda jangan berpura-pura bodoh Saya dan Nur sudah tahu tujuan dari anda yang menikahi Nur Cantika kemudian memutarkan rekaman pembicaraan Van Rius yang dikirim Evan Van Rius terkejut saat mendengar rekaman di tangan cantika Kenapa bisa ada rekaman itu? Van Rius terlihat bingung Bima tampak dingin dan berusaha untuk menahan emosinya Dari mana anda mendapat rekaman itu? Tanya Bima berusaha untuk tenang Tidak masalah dari mana aku mendapatkan rekaman ini Aku tidak pernah menyangka jika anda adalah orang paling yang paling sial Cantika yang belum menyelesaikan ucapannya langsung dipotong oleh Bima merasa kesal Nona cantika, jika anda tidak tahu kebenaran yang sebenarnya Jangan langsung menuduh orang Ujar Bima kesal Menuduh, aku tidak akan menuduh anda tanpa bukti yang jelas Sudah sangat jelas anda mempermainkan Nur Menjebaknya dengan cinta palsu dan setelah itu di saat yang tepat tentunya anda akan membuangnya bukan? Cantika sangat marah Van Rius merasa sangat bersalah pada Bima Karena rekaman itu adalah suaranya yang sedang berbicara dengan Evan Sorry cantika, terlepas gua dari sahabatnya Bima Rekaman dari yang lu dengar itu kagak lengkap Jika lu mau gua bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Van Rius segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Dan perasaan Bima yang memang tulus pada Nur Cantika termangu mendengar apa yang dibicarakan Bima Jadi, anda benar-benar tidak seperti yang ada di rekaman ini Tanya cantika merasa sedikit malu karena sudah salah paham Jika aku memang ingin membalas dendam Aku akan melakukannya sejak awal pernikahan meninggalkannya begitu saja Aku tidak akan mengucapkan janjiku pada Ivan saat itu Ujar Bima pada cantika Jadi, jadi Nur salah paham Ujar cantika membuat Bima terkejut Segera menghampiri cantika meminta penjelasannya Dia memegang kuat kedua lengan cantika Hingga meringis kesakitan sambil memberi tahu Jika Nur membuka pesan itu Bima terkejut dan mulai mencari-cari Nur Van Rius merasa bersalah ikut membantu sahabatnya Untuk mencari dengan menelpon Yuda Dengan cepat Yuda mengakses CCTV di setiap sudut rumah sakit Segera melapor semua hasil temuannya Bima setengah berlari mencari-cari Nur di setiap lantai dan kamar Herdi Namun tidak menjumpai belahan jiwanya Dia lalu berlari menuju kantin berharap Jika Nur bersama Reni sedang memesan makanan Kak Bima, Reni menyapa Bima yang menghampirinya Apa Nur di sini? Tanya Bima cemas Nggak kak Bukannya kak Nur ada di kamarnya kak Herdi Tanya Reni yang langsung dijawab Bima dengan menggelengkan kepalanya Ponsel Bima bergetar dia berharap jika Nur yang menelponnya Namun wajahnya terlihat lesu saat melihat nama Van Rius yang tertulis di layar ponsel miliknya Bima segera mengangkatnya Ada apa? Tanya Bima dingin Temui gua di depan pintu masuk lobi Sekarang, ujar Van Rius Bima memutuskan sambungan teleponnya bergegas lari menuju lobi Van Rius dan Cantika berdiri di depan pintu lobi Bima segera berlari menuju mereka Bagaimana? Tanya Bima tidak sabaran Bima, sebaiknya lu tenang dan lihat video ini Ujar Van Rius menyerahkan ponsel miliknya yang sedang memutar video CCTV di taman Mata Bima terbelalak saat melihat Nur yang tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka Bima dapat melihat wajah Nur yang terkejut dan sangat sedih Dia melihat jam pada rekaman itu Sudah hampir setengah jam Nur pergi menghilang tanpa jejak Van, kerahkan seluruh anak buah kamu untuk mencari Nur saat ini juga Ujar Bima panik dan cemas Dia melangkahkan kakinya menuju mobil sport yang terparkir di halaman rumah sakit arsen medikal Tenang dan, gua udah sebar anak buah gua Nur gak akan kenapa-kenapa Ujar Van Rius mengikuti Bima Tuan Bima, aku akan ikut mencari Nur Ujar Cantika mengkhawatirkan Nur Sebaiknya lu kagak usah ikut nyari Cantika Herdi lebih membutuhkan lu sekarang Biar gua dan Bima yang mencarinya Ujar Van Rius Bima masuk ke dalam mobil spotnya Begitu juga Van Rius yang duduk di sampingnya Tuan Bima, aku minta maaf karena sudah salah paham pada Anda Kabariku secepatnya jika Anda bertemu dengan Nur Ujar Cantika yang berdiri di samping pintu mobil Bima Dia hanya mengangguki kepalanya menjawab perkataan Cantika Dalam hatinya kini dia sangat mengkhawatirkan Nur Sepanjang perjalanan Bima memperhatikan kesekelilingnya Jalan trotoar dan setiap perempuan yang berambut sama juga memiliki tinggi yang sama Van Rius dapat melihat bagaimana Bima begitu mencintai Nur Bima, sorry gua udah bikin masalah buat lu dan Nur Ujar Van Rius penuh penyesalan Itu bukan kesalahan kamu sendiri Aku juga bersalah Kamu mungkin tidak menyadari jika Nur sudah berdiri cukup lama di belakang kita Dan mendengar semua pembicaraan Van Rius kembali terdiam dan menatap ke sepanjang jalan Berharap dapat bertemu dengan istri Bima Dia merasa sangat tidak pada enak Bima Karena perkataannya membuat Nur menghilang bagai di telan bumi Ponsel Bima bergetar Dia langsung mengangkat dengan menekan salah satu tombol di setir mobilnya Terdengar oleh Bima suara Cantika yang memberi tahu jika Nur kemungkinan ke apartemen Maya Tidak lupa juga Cantika memberikan alamat Maya Bima segera mengarahkan mobilnya menuju apartemen Maya Nur melangkahkan kakinya tanpa tujuan Hingga dia tersadar saat melihat ada seorang gadis di depannya Yang akan bersiap-siap melompat dari jembatan penyeberangan ke bawah jalanan Di mana mobil berlalu lalang dengan kecepatan yang sangat cepat Wajah gadis itu basah dengan air mata Hijabnya bergerak ke sana kemari mengikuti arah angin Gadis itu sudah akan melompat Dengan cepat Nur memegang tangannya menariknya kembali ke posisi yang aman Apa yang kamu lakukan? Apa yang dipikirkan orang tuamu jika kamu melakukan hal ini? Bentak Nur pada gadis itu Matanya yang merah dan sembab menatap nanar ke arah Nur Tahu apa mbak dengan masalahku? Lebih baik saya mati daripada harus menanggung malu dan dosa Tangis gadis itu Apa dengan kamu mati akan menyelesaikan semua masalah yang ada? Apa kamu tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang tuamu Orang-orang yang menyayangimu mengetahui kematianmu? Mereka akan lebih sedih dan hancur daripada kamu Nur lalu memaksa gadis itu untuk tidak melakukan sesuatu Yang nantinya akan disesali oleh gadis itu Gadis itu kembali berdiri di tempat yang aman Menangis sejadi-jadinya di dekapan Nur yang lupa dengan masalahnya sendiri Mereka berdua lalu meninggalkan jembatan penyeberangan Memilih untuk duduk di sebuah taman di dekat sana Nur merogoh saku celana yang dikenakannya Dia melupakan tasnya yang tertinggal di kamar rawat Herdi Dia melangkah pergi begitu saja tanpa membawa apa-apa Dengan sisa uang yang ada Nur membeli minuman untuk diberikannya pada gadis itu agar tenang Aku Nur Lisa Nur memperkenalkan dirinya pada gadis itu Dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan Aisyah Aisyah Hanifah Babisa manggil aku Aisyah Ujar gadis itu bernama Aisyah Aisyah Maaf sebelumnya Kenapa kamu bertindak seperti itu? Bukankah kamu tahu jika tindakan yang kamu lakukan Perbuatan yang sangat dibenci Allah Ujar Nur Aisyah merapikan hijab yang dikenakannya Dia menatap Nur yang juga menatapnya Perlahan-lahan dimulai menceritakan apa yang terjadi padanya Entah mengapa Aisyah merasa sangat nyaman berbicara dengan Nur Dia juga menceritakan saat pria asing yang menodainya Orang tuanya yang tahu akan hal apa yang terjadi padanya hingga dia diusir Aisyah selama ini tidak menyadari jika abinya sudah mengutus beberapa orang untuk memantau keberadaannya Aisyah menceritakan status dirinya yang seorang putri dari seorang ulama yang meregang pondok pesantren terbaik di kota J Saat abinya Aisyah tahu apa yang menimpa putrinya Dia langsung menelpon dan memutuskan hubungan dengan putri semata wayangnya Terdengar juga isak tangis umi Aisyah yang sangat sedih saat suaminya mengusir dan memutuskan semua hubungan Aisyah hancur, dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi Air matanya kembali jatuh, Nur tersentuh merangkul pundak Aisyah untuk menenangkannya Setelah cukup tenang Aisyah menatap wajah Nur yang juga tampak terlihat sangat sedih Mbak, maafkan aku curhat pada mbak tanpa tahu jika mbak sendiri juga memiliki masalah Jika boleh tahu apa yang membuat mbak terlihat sangat sedih Aisyah menatap Nur yang murung, setetes air bening jatuh dari mata indahnya Teringat olehnya kata-kata yang begitu menyakitkan baginya Dia menatap Aisyah dengan memaksakan tersenyum padanya Maaf Aisyah, bukan maksud mbak untuk nggak mau cerita denganmu Tapi, jari lentik Nur memainkan cincin di jari manisnya Aisyah menyadari jika Nur sudah menikah dan permasalahan yang dihadapinya pasti ada sangkut pautnya dengan suami Nggak apa-apa jika mbak nggak bisa cerita Aisyah mengerti mbak, Aisyah ikut memaksakan tersenyum Sekarang kamu mau kemana? Tanya Nur pada Aisyah Mendadak Nur merasakan tubuhnya melayang dan terasa sangat ringan Kepalanya juga terasa sangat pusing namun ditahannya Aisyah nggak tahu mbak, sudah tidak ada tempat untuk Aisyah pulang Kalau mbak bagaimana? Ujar Aisyah memandangi pemandangan kota Mbak sangat ingin pergi dari kota ini Pergi jauh dari sini ke tempat siapapun yang tidak mengenali mbak Nur merasa sangat sedih Sepertinya permasalahan yang dihadapi mbak Nur sangat berat gumam Aisyah dalam hati Bagaimana jika kita pergi bersama, ke tempat yang sangat jauh? Kamu mau? Tanya Nur pada Aisyah yang langsung dianggukinya dengan semangat Mereka mulai melangkah pergi meninggalkan taman itu dengan menggunakan motor milik Aisyah Untuk mendapat modal Aisyah menjual motor kesayangannya Begitu juga Nur dia merasa sangat berat menjual kalung hadiah pernikahan dari Bima Namun demi modal untuk memulai hidup baru Nur terpaksa menjual kalung berlian itu Mereka membeli tiket menuju kota Tye meninggalkan semua kenangan yang begitu menyakitkan bagi mereka Berharap kelak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di kota asing Dalam bas yang ditumpanginya, Nur menatap pemandangan di luar jendela Hatinya merasa sakit dan pedih teringat dengan ucapan yang dilontarkan oleh Bima Air matanya menetes dengan cepat di seka, berharap Aisyah tidak menyadarinya Bima melanjutkan mencari Nur kembali selepas pergi dari apartemen Maya yang terkejut dengan kedatangan Bima dan Van Rius Aha! Senang banget deh Maya Idol datang berkunjung, gaya centil Maya Bima pun melihat ke dalam apartemen Maya berharap ada istrinya sana Maya menatap heran Bima yang celingak-celinguk ke dalam apartemennya Sesyah! My Idol! Akika ada di sindang Kok malah lihat ke dalam, Maya memasang wajah cemberut karena diabaikan oleh Bima Apa Nur di sini? Bima langsung menanyakan perihal istrinya Ngapain si Nur kemindang? Bukannya hari ini harusnya dia ketemu sama klien bareng cantika My Idol kemindang bukannya nyariin Akika malah nyariin Nur, ujar Maya Bima mengabaikan perkataan Maya memilih memaksa masuk ke apartemen Maya Maya heran lalu akan melakukan protes, tapi segera dihalangi Van Rius langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi OMG! Kenapa bisa begindang? Akika kagak menyangka jika My Idol punya niatan begitu Wajar aja Diana menghilang dari Maya Idol Untuk pertama kalinya Diana tulus mencintai dengan segenap hati malah disakiti begitu Maya sedih mendengar apa yang terjadi pada sahabatnya Dia juga merasa prihatin dengan Bima yang terlihat sangat-sangat kacau Semua hanya kesalahpahaman, karena itu kami mencari Nur di sini Untuk menjelaskan kebenarannya, ujar Van Rius kembali menjelaskan jika Bima memang mencintainya tanpa ada niat untuk menyakitinya Bima keluar dari apartemen dengan wajah sedih, dia sama sekali tidak menemukan Nur di manapun Nur! Kamu di mana sayang? Maafkan aku Seharusnya aku menjelaskan semua padamu Gumam Bima sambil berjalan keluar apartemen Maya Jika kamu mendapat kabar tentang Nur segera kabari aku Ujar Bima yang pergi berlalu diikuti Van Rius meninggalkan apartemen Maya My Idol! Mau kemindang! Akika ikut, Maya meraih kunci mobil miliknya segera mengikuti Bima Dia teringat dengan kalung berlian yang dihadiahkannya pada Nur Tanpa sepengetahuan Nur di dalam kalung berlian itu dipasangi chip pelacak Bima sengaja memasang alat pelacak di sana Dia tidak ingin kejadian saat Nur salah culik terulang kembali Kini mereka di dalam lift, Bima terlihat sangat gelisah Dengan terburu-buru dia mengaktifkan aplikasi pelacak di ponselnya Karena mereka di ruang tertutup, membuat signal dari pelacak sedikit terganggu Udah coba tele-tele ke ponsel May Buni Tanya Maya yang langsung dijawab Van Rius dengan mengangguk Ponsel dan tas Nur berada di kamar Herdi Dia pergi begitu saja meninggalkan semuanya Van Rius setengah berbisik pada Maya tidak ingin Bima semakin terpuruk Pintu lift terbuka, lokasi kalung Nur ditemukan dengan cepat Segera Bima bergegas menuju lokasi sebelum Nur bergerak dan mereka benar-benar kehilangan jejak Berita menghilangnya Nur juga sampai ke telinga Siska dan Sutomo Mereka sangat marah pada Bima yang mengatakan hal begitu menyakitkan bagi Nur Walaupun mereka tahu jika itu hanya salah paham, namun itu tidak mengurangi rasa amarah Siska pada Bima Momi sangat senang jika Nur pergi dari kamu Jika Momi menjadi Nur, Momi akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Nur Silahkan kamu nikmati hukuman yang sangat pantas kamu dapatkan Bentak Siska yang langsung menghubungi Bima mengetahui kepergian Nur Untuk pertama kalinya keluarga Arsenal melihat Siska begitu marah Perempuan mana yang tidak akan marah Sakit hati dan patah hati saat perempuan itu dengan tulus mencintai Mendapati kenyataan di mana suami yang mereka cintai ternyata memiliki maksud dan tujuan lain Bima tidak membela diri, dia hanya diam terus menatapi map lokasi peta di ponselnya Bima dan Van Rius sampai di halaman sebuah toko tempat menggadaikan barang Mereka berpisah dengan Maya di jalan karena dia harus ke rumah sakit untuk bertemu dengan cantika Ada yang bisa saya bantu tuan? Tanya pelayan toko, mata elang Bima menangkap kalung berlian milik Nur yang berada di Estalase toko itu Berikan kalung ini, kata Bima dingin Pelayan itu segera mengambil kalung itu dan menyerahkannya pada Bima Di mana lu dapat kalung ini? Tanya Van Rius Pelayan toko itu menatap Bima dengan bingung Beberapa jam yang lalu ada dua orang perempuan datang kemari Bermaksud menjual kalung itu, tanya pelayan itu Apa ini perempuannya? Bima memperlihatkan foto Nur yang menjadi wallpaper di ponselnya Iya, benar Dia perempuan yang menjual kalung ini dengan perempuan memakai jilbab Ujar pelayan toko Sekarang di mana perempuan ini? Tanya Bima semakin tidak sabaran Dia sudah pergi ke arah terminal beberapa jam yang lalu, kata pelayan toko itu Bima mengeluarkan black card miliknya menyerahkan pada pelayan toko itu Aku membeli kalung ini, berapapun harganya, ujar Bima Pelayan itu sangat senang dan segera melakukan transaksi Bima dan Van Rius keluar dari toko itu melanjutkan pencarian menuju ke terminal Namun, usaha mereka sia-sia Terminal saat itu sangat sepi hanya beberapa mobil bas dalam keadaan kosong Perjalanan yang begitu melelahkan dalam beberapa hari Nur dan Aisyah sampai di kota Tye Mereka melakukan peregangan melemaskan otot-otot mereka yang lelah sepanjang perjalanan Mbak, kita makan dulu ya Beberapa hari ini Aisyah perhatikan bangga makan dengan teratur dan hanya sedikit Wajah mbak juga terlihat sangat pucat Ujar Aisyah yang merasa sangat khawatir dengan Nur Baiklah, ayo kit Ucapan Nur terhenti saat dia merasakan rasa pusing yang teramat Mendadak pandangannya gelap dan dia pun tidak sadarkan diri Ba, ba Nur Tolong, tolong Aisyah panik meminta bantuan orang-orang sekitar Dengan sigap beberapa pemuda dan bapak-bapak membawa Nur ke puskesmas terdekat di luar terminal bas Aisyah mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang sudah menolong mereka lalu masuk ke ruang dokter untuk menemani Nur Dokter perempuan di puskesmas itu segera bertindak memeriksa dengan cermat kondisi Nur Dia juga mengolesi minyak angin untuk membuat pasien segera sadar Bagaimana dengan mbak saya dokter? Tanya Aisyah yang senantiasa duduk di samping ranjang Nur Sebentar ya mbak Ujar dokter itu memeriksa perut Nur Perlahan-lahan pemilik mata cantik itu terbuka memperhatikan kesekeliling ruangan Nona sudah sadar Tanya dokter itu Nur merasakan pusing yang teramat di kepalanya Saya? Saya ada di mana? Anda ada di puskesmas? Nona pingsan dan dibawa ke sini, jelas dokter Nur mencoba bangun dari tidur lalu menyandarkan punggungnya ke kepala ranjang Sebaiknya anda istirahat saja terlebih dahulu Tidak baik ibu hamil memaksakan diri Ujar dokter membuat Nur termenung mendengarnya Apa? Apa? Apa dok? Tanya Nur menatap dokter itu Loh Nona tidak tahu jika saat ini Nona sedang hamil Ujar dokter itu kembali Nur menggelengkan kepalanya menatap lama ke arah dokter itu Aisyah hanya melongo diam terkejut mendengar berita tentang kehamilan Nur Ja, ja, jadi saya hamil dok Benarkah dok, mata Nur berkaca-kaca bahagia Benar Nona, tapi jika Nona tidak yakin Nona bisa memeriksa di rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap Ujar dokter itu Nur sangat bahagia, dia memegangi perutnya yang masih datar Penantiannya selama ini terbayar sudah Dia begitu bahagia namun sedetik kemudian wajahnya kembali murung Dokter itu heran melihat perubahan Nur yang signifikan Aisyah mengerti dengan keadaan Nur, dia tahu jika Nur memiliki malah dengan suaminya Dokter apakah ada obat yang harus saya tebus? Tanya Aisyah yang mengalihkan pembicaraan Nur terlihat sangat sedih dan bingung, dia sangat ingin memberi tahu tentang kehamilannya Namun ego dan rasa sakit di hatinya mengurungkan niatnya Ada beberapa obat yang dapat Anda tebus Tapi sebelumnya saya ingin tahu apakah Anda ada riwayat penyakit lain atau ada alergi terhadap obat Tanya dokter itu Saya pernah keguguran dokter karena kecelakaan dan saya tidak ada alergi pada obat apapun Ujar Nur dengan wajah tertunduk dan senduh Kalau begitu saya akan meresepkan obat untuk penguat kandungan Dokter itu segera menulis beberapa obat pada kertas resep Setelah menerima resep Aisyah dan Nur keluar dari ruangan dokter menuju apotek yang berada di satu tempat dengan puskesmas itu Nur masih tampak begitu pusing Aisyah menyerahkan kertas resep pada apoteker yang segera mengambil obatnya Tampak beberapa pengunjung di sana yang memandangi Nur dengan teliti Sesekali mereka melihat ponsel mereka lalu menatap ke arah Nur Tidak lama ada sebuah iklan yang menampilkan pencarian untuk Nur Bagi siapa saja yang bertemu dan mengetahui keberadaan perempuan ini Segera hubungi nomor ponsel di bawah ini Kami akan memberikan hadiah besar kepada siapa saja yang memberi informasi terkait perempuan in Mata Nur termangu menatap iklan yang disiarkan di televisi dan medsos Para pengunjung itu mulai berbisik-bisik dan ada pula yang mencoba menghubungi nomor ponsel itu Nur segera menghampiri Aisyah, lalu menarik tangan Aisyah untuk segera keluar dari apotek itu Mereka segera menaiki sebuah angkot, Nur lalu memasang masker yang sempat dibelinya di apotek itu Mbak, maaf jika Aisyah terlalu kepo Apa mbak istrinya Tuan Bima Arsenio? Nur Lisa Tanya Aisyah berhati-hati agar tidak terdengar oleh penumpang yang lain Nur menatap Aisyah, dia hanya diam dengan mata berkaca-kaca Dia mengalihkan pandangannya ke pemandangan di luar jendela angkot yang ditumpangi mereka Aisyah terkejut sekaligus senang dalam hati Semenjak pertama kali dia melihat Nur di acara pernikahan yang disiarkan di televisi Dia sudah sangat mengagumi Nur, sosoknya yang sederhana dan elegan menjadi panutan baginya Aku gak menyangka jika penolongku adalah mbak Nur yang aku kagumi Aisyah tampak begitu senang namun ditutupinya dengan bersikap biasa saja Mereka berdua turun di pusat kota Tyei Nur dan Aisyah lalu melangkah menuju sebuah gang kecil menuju sebuah perumahan minimalis Yang sempat mereka lihat posternya di sepanjang jalan Dengan uang hasil penjualan kalung Nur, mereka berdua mengontrak di salah satu rumah yang tersisa Nur menutupi identitas aslinya, mengganti namanya agar tidak terlacak oleh Bima dan keluarga Arsenal lainnya Dia begitu kecewa dan sakit hati pada Bima Dia juga merubah penampilannya dengan menggunakan hijab sama seperti Aisyah Bima dan keluarga Arsenal lainnya terus berusaha mencari keberadaan Nur Berbagai hadiah pun ditawari bagi mereka yang bisa menemukan keberadaan Nur Begitu banyak telepon yang berdatangan namun tidak semuanya ada yang benar Kebanyakan mereka hanya ingin memanfaatkan keadaan dan mendapatkan hadiah yang dijanjikan Mata elang mempesona itu menatap pemandangan di luar jendela kantornya Termenung memikirkan keberadaan Nur Dia menghela nafas berat, mendadak Bima merasa sangat ingin makan bakso urat di pinggir jalan Dia berusaha untuk mengabaikan, namun keinginannya memakan bakso semakin besar Bima lalu berdiri dari kursi kebesarannya melangkah keluar kantor Herdi sudah kembali bekerja seperti biasa, berkat perawatan dari cantikah Herdi sembuh dengan cepat Bastian juga mewanti-anti Herdi untuk tidak bekerja terlalu berat Tuan muda, anda mau kemana? Tanya Herdi melihat Bima Apakah sudah ada perkembangan? Tanya Bima balik Maaf tuan muda, tapi sejauh ini kebanyakan semua info palsu Herdi menyerahkan map yang berisi info palsu Bima kembali teringat dengan keinginannya Dia kembali meletakkan map di atas meja Herdi Dia melangkahkan kakinya menuju lift khusus Herdi segera mengikuti Bima Bersambung